Halo, gue Emy, gue seorang food stylist. Kali ini gue diminta MLD Spot PC buat ngajarin tutorial basic mengenai food styling. Gue gak plating dari piring kosong. Keluar dari kitchen udah begini, udah cukup baik. Tapi sayangnya garnish kebanyakan pasti udah layu. Jadi begitu mau shoot, kita take out garnish yang dari kitchen. Ini kebetulan pake daun mint. Nah, kita ganti. Ini kan kebetulan sausnya putih gitu, flat. Jadi kita kasih sedikit tekstur, pake belakang sendok. Sendok apa aja. Baru kita taro garnish-nya. Nah, untuk kasih efek fresh, karena kebetulan ini daging ayam, kita harus poles sama minyak. Nah, aku ada tips. Biasanya kalo pake minyak itu banyak yang nanya. Pake minyak jenis apa sih, em? Gue pilih yang paling bening. Jadi jangan terlalu kuning. Atau kalo gue sih pribadi ya, olive oil juga yang jangan yang kehijauan gitu. Jadi yang netral aja, yang paling bening. Kita olesin. Terus ya kita cek. Kalo misalnya ada yang layu. Nah, kalo misalnya ada acar kayak begini. Biasanya gue capit pake pinset. Supaya dia nggak lepek gitu kayak nggak. Kan ini kelamaan dari dapur tuh. Jadi dia kayak udah layu. Untuk efek segernya kita cubit-cubit dikit gitu pake pinset. Nah, kita cek ketimun tomat slice. Masih oke. Karena dia restorannya nuansanya libanis. Warnanya dominant blue. Aku disini pake napkin warna blue. Kebetulan nanti fotografer akan shootnya flat lay. Jadi aku stylingnya juga liatnya flat lay begini. Karena styling kalo fotografer shootnya dari depan. Atau 45 atau eye level. Itu gue stylingnya beda lagi. Oke. Kita taruh disini. Karena ini ada pomegranate. Kita pekasih. Taburan natural aja. Bisa, sebenernya bisa langsung di alas atau kita bisa taruh sendok. Nah, kebetulan ini restorannya propsnya udah oke banget. Udah mendukung banget. Jadi kita bisa taruh cutleries. Atau kadang-kadang nih, kita juga bisa pomegranate-nya kita taruh di sendok. Terusnya, kita taruh disini. Ini flat lay. Nah, ini pun kalo buat buku menu kita harus tau formatnya. Horizontal, vertical, atau mereka buat social media yang bentuknya square. Jadi, itu beda-beda lagi tuh. Jadi, kenapa gue tadi taruh sendoknya disini. Gak di area sini. Karena disini masih kosong. Cuman, emang komposisi di satu set itu. Kita harus kasih negative space. Supaya tetep menu utamanya itu jadi hero. Kita gak bisa terlalu banyak props. Jadi, mata audiens bakal berebutan gitu. Jadi, bisa jadi ini. Jadi, gak jualan. Menurut gue negative space penting banget. Dan lu bisa taruh buat wording, buat harga, seperti itu. Nah, kebetulan, Ownernya maunya gak terlalu rame-rame banget. Yang penting udah mewakili restorannya. Terus, makanan utamanya udah jadi hero. So, that's it. Cara-cara basic banget buat mata makanan. Supaya keliatan lebih enak. Jadi, profesi food styling itu gak semata-mata cuman soal skill. Tapi juga harus ada good taste dan kreativitas. Gue harap dengan tutorial food styling yang barusan gue sharing, Lu semua jadi pada tau peran seorang food stylist. Dan lu semua jadi kurang lebih pengen terjun di dunia ini. Lu bisa nonton cerita gue sebagai seorang food stylist. Dengan nonton MLD Spot TV, episode influencer beda gaya. Di YouTube channel MLD Spot TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel MLD Spot TV. Follow at MLD Spot di Instagram. And get yourself inspired by MLD Spot. Terima kasih telah menonton!